Cuplikan, suasana ITC Cempaka Mas saat Ramadan setelah pandemi. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah SWT 10 miliar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya kembali lagi di channel saya, di Pernama Singgi Official. Hari ini saya nge-vlog di ITC Cempaka Mas ya, teman-teman. Beginilah suasananya ya. Suasana di ruangan ya, di ruangan mallnya. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya ya. Like channel ini, dan jangan lupa komentar teman-teman ya, untuk berkomentar di bawah. Setelah video ini selesai teman-teman, jangan lupa ya, kunjungi pula ya, channel yang berkomentar di bawah. Karena, dengan berkomentar di bawah, channel Anda berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga. Nah, teman-teman, dibandingkan tahun lalu ya, tahun lalu kan juga pandemi juga, ini mall ini tutup. Di ITC Cempaka Mas ini tutupkan sebagian besar mall-mall ya, utama seluruh dunia ya, tidak beroperasi. Nah, ini adalah beroperasi kembali pasca pandemi, teman-teman. Cuma ya, efek sepinnya masih terasa juga ya, jadi tidak begitu ramai. Ya, di tahun yang lalu sih, maksudnya sebelum pandemi ya, ini kalau menjelang-menjelang sore sudah membeludak untuk orang yang berkunjung, para pekunjung, para pekunjung yang mau untuk berbuka puasa, bahkan di food court-nya aja, itu hampir nggak ada tempat gitu ya, untuk berbuka gitu. Maksudnya tempat untuk meja yang kosong gitu. Bahkan saya lihat mah di antrian-antriannya pada antri gitu. Jadi nggak ada tempat-tempat lain lagi gitu. Oh ya, saking penuhnya itu. Nah, kali ini nih, di Ramadan kali ini nih, sepi nih teman-teman. Sepi ya, yang pengunjungnya nggak terlalu ramai ya, ada pengunjung, cuma tidak sepadat, sepadat sebelum pandemi ini. Waktu saya kesini itu, pas sebelum pandemi itu ramai sekali teman-teman, ramai, sangat-sangat ramai. Nah ini beginilah suasana, enak teman-teman, ini cukup lengang ya, cukup lengang. Bahkan menjelang-menjelang sebelum hari raya ya, sebelum hari raya sudah sangat padat. Kalau kita bicara tahun lalu gitu, apa, tahun sebelum pandemi ini padat banget orang membelanja untuk hari raya. Juga pengaruhnya juga mungkin karena orang juga bermunculan ya, dalam arti kata bermunculan toko online-toko online. Jadi, para konsumen itu berbelanja melalui online, gitu, tanpa harus mengunjungi secara konvensional. Nah ini, coba kita kesana teman-teman. Biasanya mah, dulu mah stunnya rame, tapi lumayan lengang ini. Sama seperti kayak hari biasa. Ya memang hari biasa sih ya. Dalam arti kata, Ramadhan kali ini, suasananya seperti bukan bulan Ramadan. Kita jalan lagi, teman-teman. Lumayan, tapi kalau lihat dari lihat stunnya, temannya, stun-tun dari tenan-tenannya ini cukup banyak ya. Dalam arti kata, cukup banyak terisi. Jadi, tidak tutup gitu. Tenan-tenannya ini banyak pilihan nih. Ada benar di bagian di sini adalah bagian busana. Ada busana pria, busana wanita di lantai ini. Nah, kalau di lantai atasnya, teman-teman, di lantai empatnya itu, di sana khusus tenan-tenan yang kiosk-kiosk yang menjual handphone ya, khusus di lantai empat, handphone dan aksesorisnya. Nah, kemudian di lantai yang paling atas, itu ada food court-nya. Nah, ini yang ada juga sih yang tokoh-tokohnya yang tutup ya, terutama yang di bagian-bagian dalamnya sana ya, yang bagian agak luar, yang agak sepi, makanya sepi di sana. Cuma, secara keseluruhan, lumayan lah ini, banyak, banyak stun, apa, tokohnya banyak yang buka gitu. ada juga, lihat dah suasananya, teman-teman, seperti ini. Juga, kalau suasana seru ini, kita lebih mudah ya, untuk, karena tidak berdesak-desakan, jadi bisa kita belanja, kita bisa lihat-lihat dulu gitu. Nah, kalau bagi yang berpuasa, ya sorenya bisa, nanti pas saat hilang mahribnya, kita bisa naik ke lantai, lantai 5 ya, untuk, berbuka puasa, toko-toko, dari fashion. khusus wanita ini, banyak teman-teman, kita bisa, ada berbagai baju gamis, atau baju casual, casual ya, pakaian casual, ini pakaian, nah ini pakaian pria ini, ada crash casual, ada gamis, ada, nah ini saya tiba-tiba turun lah, ada gamis, ada juga, di lantai, dasarnya itu, kayak, aksesoris kacamata, juga ada di situ, ini saya turun satu lantai ini, nah ini masih, masih, fashion ya, murah-murah ini, fashion, enaklah belanja, konvensional ini, teman-teman, enaknya kita bisa, megang bahannya langsung, gitu, kita bisa merasakan, langsung bahannya, juga yang, jago nawar ya, bro, bisa, dapat harga, miringnya kali ya, kalau memang dikasih, nah itu, di sana ada, soko kacamata, saya turun lagi nih, saya turun, beberapa lantai, saya turun satu lantai lagi, sampai di lantai dasar, ada jam, aksesoris jam, juga ada di lantai dasar ya, pakaian baby, juga ada baby, kelengkapan bayi, gitu, gitu, ada kurhudung, juga ada di sini, ada sejadah, juga ada, nah ini, oke, jangan teman-teman ya, jangan bosan ya, untuk nonton video saya ini, teman-teman, sebab yang nonton video saya, full, tanpa skip, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menambah uangnya, 10 miliar, amin, ya robbalalamin, nah ini, sebenarnya, waktu-waktu ini mah, saat ini mah, kesempatan nih, teman-teman, untuk, berjalan-jalannya ke mal, ya, karena, kondisi-kondisi mal, tidak terlalu padat, dan tidak terlalu rame, gitu ya, ya, untuk sekedar, guran, nah ini, koper nih teman-teman, di sebelah kanan saya ini, ada koper, stand koper, toko koper, ya mau pulang kampung, ya kan, bisa beli di sini, ada gasper, ini toko-tokonya nih, bervariatif, nah, halo pang, ya, ini ada lift, kalau, lelah berjalan, yang mau naik, udah males untuk naik tangga, ada liftnya itu, liftnya itu, ada di beberapa tempat ya, kalau di, dari pintu, timur itu, kita langsung, begitu masuk, langsung, berhadapan dengan lift, liftnya itu, ada di sebaliknya gitu, berjalan kira-kira beberapa meter, ada di situ nih, ada juga, langsung, eskalatornya di situ, tangga berjalan, ini ada eskalatornya, nah ini, busana, untuk, ibadah nih, untuk lebaran nih, tuh, nah ini ada lagi nih, ada sepatu, ya kan, nah kalau ada sepatu, cakep-cakep teman-teman, cakep-cakep, ada sepatu anak ya, dengan warna-warna, ini pakaian dalam, ada juga, kacamata lagi, gak terasa teman-teman, nah ini di pintu timur nih, saya keluar nih teman-teman, sampai di video berikutnya teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, , Terima kasih telah menonton!